Kisah yang menarik Menafsirkan mimpi adalah ketika Ada seseorang dijidah Seorang Saudi ini rumahnya dijidah Tinggal, dia selama dua tahun Sering sekali, satu minggu Itu bisa dua kali paling sedikit Dia bermimpi dengan mimpi yang sama Selama dua tahun, dia bermimpi Ada seorang laki-laki Yang berlari di atas tembok rumahnya Dan kemudian loncat ke lorteng rumahnya Dan menghilang Dia tidak sempat melihat wajah Maka terus, dia akhirnya mendengar Di Mekah ada seorang syekh yang bisa menawilkan mimpi Dia pun lalu datang Dia bertanya, syekh, kira-kira apa makanan mimpiku Mimpi ini selalu menghantui Mimpi ini selalu membuat aku bingung Hampir dua tahun mimpi ini Terulang-ulang terjadi pada diri Apa mimpi anda? Aku melihat seorang laki-laki Lari di atas tembok rumahku Dan kemudian loncat ke atas balkon Atau mungkin loteng rumahku Kemudian dia berhilang begitu saja Aku tidak melihat wajahnya Dan aku tidak tahu siapa dia Dan apa arti mimpi? Syekh ini mengatakan Apa hal yang terjadi sebelum dua tahun? Artinya dua tahun terakhir ini Apa hal yang baru di rumah? Aku punya pembantu perempuan Syekhnya tersebut Beli rusak tembak Dia orang Indonesia apa orang mana? Kata orang ini Dia orang Filipina Kata syekhnya Bawa pembantumu besok ketemu dengan saya Pada akhirnya ketika sudah berharapan Dengan memakai cadar Syekh ini mengatakan Suruh dia buka cadarnya Kata orang ini Takillah syekh Bawa pembantumu Perempuan disuruh Suruh buka cadar Maka akhirnya Perempuan ini Dipaksa buka cadar Di awal lama Tapi akhirnya dibuka Syekh ini lama menatap Dengan tatapan tajam Kemudian beli mengatakan Suruh dia buka pembantumu Kayak yang punya pembantu Syekh Masa perempuan disuruh buka Auratnya takillah Kata dia suruh buka baju Kalau tidak engkau yang periksa Harus Dia mau gak mau Tanjangin Kalau boleh Maka akhirnya dipaksa Oleh beberapa orang Dibawa ke kamar Teriak-teriak Merontak Dibuka Ternyata Masya Allah Ternyata dia ini laki-laki Dipaksa setelah ditanya Kenapa engkau Ya transgender Jadi aslinya laki-laki Dia suntik seperti perempuan Supaya dapat kerja ke Saudi Orang Filipina Thailand Filipina biasa Wanita Pria menjadi wanita Sudah biasa dan cantik-cantik Maka kata Syekh Inilah Laki-laki yang selama ini Engkau lihat Lari di atas rumahmu Yang loncat Ini Pembantu Yang selama dua tahun Bekerja di rumahmu Nangis laki-laki Syekh Ya Allah Dua tahun Kerjaannya Menyisir rambut istriku Dua tahun Dialah yang mengurus Kamar-kamar putriku Masya Allah Allah ingin kebaikan Buat orang ini Lewat mimpi Diberitahu kan Bahawasanya ada laki-laki asing Yang masuk ke rumah Diberitahu kan Maksih Jangan 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 억